Pemirsa berbagai inovasi dan perbaikan terus dilakukan oleh BP2MI. Hal ini dilakukan BP2MI untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan calon pekerja migran Indonesia maupun pekerja migran Indonesia selama bekerja di luar negeri. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Bini Ramdhani, Menteri Badan Yusaha Milik Negara, Erick Tohya, dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syahmur yang melepas dan memberikan pembekalan bagi 2.686 calon pekerja migran Indonesia atau CPMI dan pekerja migran Indonesia penempatan Korea Selatan, Taiwan, dan Malaysia. Dalam sambutannya, Kepala BP2MI, Bini Ramdhani, mengatakan bahwa negara hadir melayani anak bangsa. Dalam hal ini, para pekerja migran yang bekerja di luar negeri. Berbagai inovasi telah dicapai BP2MI terkait perlindungan kepada pekerja migran, seperti fasilitas launch dan fast track bagi pekerja migran di bandara. Diperintahkan oleh Presiden bagaimana PMI di bandara-bandara memiliki tempat pelayanan yang terbaik, tempat lehat yang terbaik, tempat yang disebut loan menurut Presiden, menurut Pairik, tidak boleh hanya dinikmati oleh orang-orang penting dan orang-orang kaya, maka dibangunlah atas kerjasama dengan BUMN, launch untuk pekerja migran Indonesia. Dan ini, di lima tempat, yaitu di Bandara Semarang, Bandara Mataram, Bandara Surabaya, Bandara Nilpasar, dan Bandara Kuala Nambu Medan. Beni mengaku, berbagai inovasi dan perbaikan, hingga tindakan nyata yang dilakukan BP2MI, semata-mata untuk melindungi pekerja migran Indonesia dari ujung rambut hingga ujung kaki, mengikuti arahan Presiden Joko Widodo. Tak lupa, Beni Ramdhani menyampaikan terima kasih atas bantuan Kementerian BUMN, khususnya dalam pemberian modal bekerja melalui kredit tanpa agunan melalui Bank Negara Indonesia. Acara besar hari ini bukti bagaimana sinergi kelola-kelola sudu namun, dan tentu penanganan tata kelola penempatan pelindungan PMI tidak bisa dilakukan oleh BP2MI sendiri. Tapi kita ingin membuktikan, meyakinkan negara hadir atas perintah Presiden dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sistem kita berbaiki, berbagai regulasi yang kita benahi, yang sudah kita keluarkan, yang sedang dirumuskan, kemudian juga berbagai bentuk fasilitas layanan. Semua disiapkan untuk para pekerja migranis, para pahlawan dibisah. Nah, ini bentuk kehadiran negara. Sementara itu, Menteri BUMN, Erick Thohir, mengapresiasi pembenahan dan perbaikan yang dilakukan oleh BP2MI. Menurutnya, segala upaya perbaikan yang dilakukan BP2MI adalah demi memberikan perlindungan dan kenyamanan CPMI maupun PMI. Selain itu, Erick juga menitipkan pesan kepada CPMI maupun PMI saat bekerja di luar negeri. Erick berpesan kepada CPMI maupun PMI untuk bisa cepat beradaptasi dengan kultur dan negara yang akan dituju, serta meningkatkan skill dan kapabilitas untuk menunjang pekerjaan selama di luar negeri. Kita bisa lihat sekarang bagaimana negara Korea dan juga negara Taiwan benar-benar mau memperbaiki seluruh sistem pekerjanya untuk menghormati bangsa kita yang bekerja. Bahkan tadi perjuangan Pak Beni ada revisi kenaikan gaji antara yang di Taiwan ataupun standar yang baik di Korea. Saya sangat mendorong Pak Beni bisa mendorong menyampaikan hal ini ke semua negara yang mau bekerja sama dengan tentu bangsa Indonesia dalam pembukaan lapangan pekerjaan. Saya juga meminta Pak Beni bicara di G20 apalagi saat ini banyak menteri-menteri daripada negara lain yang sudah tentu hadir di Bali bagian merajut bagaimana ketenaga kerjaan ini ke depan harus dilindungi. Kita mau tenaga kerja, kita bekerja di luar negeri tapi dihormati. Tidak menjadi sapi merah. Para calon pekerja migrat berterima kasih kepada BP2MI dan pemerintah dengan adanya sejumlah perbaikan dalam kemudahan mengurus berbagai dokumen serta kepastian untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan para pekerja migrat selama bekerja di luar negeri. Semoga ke depan ya BP2MI dan pelayanan buat PMI itu semakin dimudahkan. Ya minimal seperti ini, jangan nanti setelah ganti pemimpin kita lebih turun, kalau bisa sih lebih baik lagi dan juga dipermudah akses-akses untuk keluar negeri terutama dari darah-darah atau negara-negara yang lebih maju dari Indonesia. Peran BP2MI itu ya sangat berperan sekali, berperan penting sekali lah. Ya kayak seperti memfasilitasi kita saat prelim kayak gitu, yang dulunya seperti itu ada pembayaran saat prelim, sekarang udah nggak ada pembayaran, sekarang digratisin sama negara, terus menjamin keselamatan kita di sini maupun di luar nanti, di Koreanya nanti. Seneng sekali, karena sekarang udah mudah, nggak sesulit dulu, karena sekarang sudah terjamin sama negara, jadi ya seneng banget lah kayak gitu. 2686 CPMI yang hadir di Gorpop, Kecipubur, Jakarta Timur, terdiri dari 1.711 CPMI yang mengikuti pembekalan atau pre-eliminary education, 536 PMI program G2G yang akan diberangkatkan ke Korea Selatan, 314 PMI program B2B yang akan diberangkatkan ke Malaysia, dan 126 CPMI yang diserahkan secara simbolik visa ke Taiwan.